Polisi Ringkus Bandar Sabu hingga berguling di tempat sampah. Sebuah adegan seru seperti di film action berlangsung di kawasan Kelambir 5 Kota Medan. Dua polisi narkoba bergelut dan berguling-guling melawan seorang lelaki ditumpukan sampah di tepi sungai. Adegan seru ini terjadi dalam penggebekan Polres Tabes Medan di kawasan Helvetia yang kerap menjadi sarang pengedar. Dan benar saja dari si bengal sebut saja begitu polisi mendapati beberapa paket sabu-sabu. Polisi berhasil memancing si bengal keluar sarang setelah menangkap pengedar yang menjadi kaki tangannya. Tak cuma si bengal dan pengedarnya, polisi juga menciduk seorang wanita yang diduga turut berkomplot. Si wanita sempat berkelit namun polisi yang tak percaya membawanya ke markas. Si bengal ini memang benar-benar bengal. Sesudah berguling-guling di sampah, polisi pun harus bekerja keras untuk memaksanya ikut. Penyergapan seru ini sendiri merupakan hasil operasi dan mesti menyamar sebagai pembeli. Meski begitu, polisi masih menargetkan pemasok besar yang tidak habis-habisnya menyuplai sabu ke kawasan ini. Diamankan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan dengan proses undercover bike. Kemudian juga diamankan beberapa barang bukti, beberapa paket sabu dan alatisa sabu. Terima kasih telah menonton!